Oke teman-teman, kita sekarang berada di Umbul Betek perjalanan kali ini menikmati indahnya salah satu dari sekian banyak umbul di Klaten namanya Umbul Betek, lokasi cuma 200 meter dari Umbul Brondong jadi di Klaten ini banyak umbul-umbul contoh seperti yang sudah sering kita lihat di Youtube dan pernah juga lihat aslinya yang jelas pertama Umbul Pluneng Pluneng, Plung, Plung Neng Seneng jadi Pluneng sekarang dari Nyemplung Seneng alias kalau kita berendam di air jadi kita senang Umbul Merondong Umbul Berintik Cokrotulung nah sekarang Umbul Betek sepertinya ini Umbul yang baru ini bukinya lokasi di Dukuh Mbayanan Desa Malangjiwan baru bisa dilihat disini ada jadi teman-teman semua tahun 2020 jadi pas Corona ini kolam renangnya jernih karena air mancurnya mata air bukan air mancur tapi mata air dari pohon yang besar sana dan ini baru saja di keramik bulan kemarin April 2020 ayo teman-teman yang berada di Klaten jangan lewatkan kesempatan ini apalagi disini yang berkunjung masih sedikit sekali kalau masalah kedalaman setinggi leher orang dewasa seperti itu yang kita lihat sekarang ini ada tiga kolam kolam pertama ini khusus Umbul Betek didedikasikan buat anak-anak karena tidak ada yang dua atau tiga meter kedalamannya kolam pertama ini kolam kedua ini yang berbentuk lingkaran kejah sulit-culit doranang yang gini disampingnya ada pohon ketapang nah ini yang kolam khusus balita ini anak-anak kalau dilihat dari jauh akan semacam ini jadi kalau PDAM Klaten ambil airnya di sebelah di bawah pohon yang besar ini yuk kita lihat proses mengambil air PDAM pintu masuk disini inilah salah satu bentuk keikhlasan karena tidak ada tanda masuk tinggal ngeponi aja bayar seikhlasnya noceng alias 2000 2000 rupiah only 2000 bisa renang sepuas hati disana nah itu barusan kita lihat terk tanki air yang sudah berisi dan tinggal mengirim tanki-tanki air di tempat yang ditentukan cuma jalan sekitar 100 meter baru sekarang bisa dilihat tempat deposit air karena ada banyak deposit deposit uang deposit timah intan emas batubara termasuk juga deposit kelakuan manusia baik dan buruk namanya karma nah ini juga terakhir deposit air barusan kita lihat terk tankinya lewat lah ini kran disini yang mengisikan tanki air itu ada bapak yang petugas yang menyetel berapa lama tanki akan diisi dan urutannya nomor keberapa nah sebetulnya sumber air di daerah sini daerah yang linggi sumbernya dari pohon ini terima kasih pohon sudah menyimpan air dari sekitar sini dan menjadi sumber kehidupan orang-orang sekitar sini belah ini sumber deposit air di sini pohon ringin besar sekali ini pohonnya kita lihat akarnya tempatnya saja jadi teman-teman yang ada di Kelaten atau sekitarnya Jogja Solo silakan mampir ke tempat ini Umbul Bedak Umbul Bedak Pobjek Pusata Umbul Bedak Alternatif Kelaten lah ini The Water Air Pegunungan yang mau diisi tankinya tanki air yuk kita lihat sama-sama teman-teman lah ternyata kayak gini teman-teman proses pengisian tanki air lokasinya di Umbul Geneng loh pengisiannya kayak gini jelaskan teman-teman kalau seduni berapa lama ini misinya terima kasih teman-teman telah mengunjungi channel saya sampai ketemu di channel di video selanjutnya oke bye-bye thank you very much for visiting edikias channel bye